Kita harus planning untuk 2023, setiap orang tidak hanya satu mastership, tapi kalau bisa untuk dua mastership di atasnya pada saat Anda sekarang berada. Jadi kalau Anda gagal, minimal Anda sudah satu mastership di bawahnya. Kalau Anda seorang agent, goal Anda harus jadi diamond. Kalau Anda sales master, goal Anda harus share and rose master. Jadi, semua hal yang sudah disiapkan untuk bisa Anda sukses, kita sudah ngomong tentang perusahaan, informasi-informasi kenapa perusahaan peduli akan Anda. Dan mereka mau Anda semua sukses dan disiapkan untuk Anda semua. Jadi Anda sudah ditaruh untuk menjadi sukses. Untuk menjadi sukses, daripada perusahaan-perusahaan lain. Itulah absolute quality, absolute price. Barang-barang yang kita gunakan adalah yang dibutuhkan semua orang. Dan akan memberikan Anda penopang untuk bisa sukses. Jadi semua orang pasti, bosok gigi, keramas, mandi. Jadi Anda sebetulnya tidak perlu keahlian apapun. Ada yang bilang ke saya, saya tidak bisa jualan, saya tidak bisa jelasin. Saya tidak punya keahlian apa-apa untuk bisa jadi sukses. Anda tidak peduli-peduli tentang hal tersebut. Jadi akan saya tanyakan suatu pertanyaan. Tanda, apakah Anda sekat gigi? Kalau gitu, Anda sudah menjadi orang profesional yang bisa besok gigi. Anda tahu sekat gigi apa yang bagus, odol yang bagus, itu saja yang perlu Anda butuhkan. Dan pada saat yang sama, Anda juga keramas. Anda juga mandi. Anda akan perlu barang-barang tersebut seumur hidup. Dan di atas itu, Anda harus undang mereka ke sini. Anda tidak perlu jelasin apa-apa. Anda tidak perlu jelasin cara bosok gigi, kan? Anda cuma bilang, mau tidak bikin uang dengan sekat gigi? Yuk ikut saya ke seminar. Di sini, kita bisa edukasi apa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Kenapa Anda di sini? Anda harus sudah bisa melihat masa depan Anda sekarang. Siapa yang mau sukses di sini, punya mimpi untuk sukses? Jadi kalau Anda sudah mendengar suatu lecture tentang Auto Sales Master yang tadi disampaikan, Anda harus punya gairah yang sama. Tapi gairah saja itu tidak cukup untuk Anda sukses. Anda ngerti? Anda boleh tereak bilang Anda akan jadi Sales Master. Anda tereak, ayo-ayo bisa. Tapi kalau Anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak akan mendapatkan sesuatu. Tujuan saya hari ini serius. Saya mau kamu semua sukses. Tapi kebanyakan orang hanya cuma tereak-tereak, tapi tidak ada tindakan di belakang tereakan mereka. Anda harus menjadi tanggung jawab untuk masa depan Anda. Tidak ada yang megang kendali Anda. Anda adalah yang mengontrol diri Anda. Anda yang mengontrol masa depan Anda. akan banyak orang yang mendengarkan hal ini, tapi hatinya masih keras. Oh, ini mah MLM. Saya tidak mau lakukan ini. Ini mah sama saja kayak MLM lain. Tidak akan bikin saya sukses. Anda akan dengar orang-orang bilang ngomong ini, hati Anda tidak terbuka. Dan ini masuk, informasi akan keluar lagi. Akan ada orang-orang yang datang ke sini, dengerin saya, tapi hanya emosi saja yang naik. Tapi cuma secara sekejap saja Anda mau sukses. Tapi pas Anda sudah keluar dari ruangan ini, Anda akan lupa. Anda akan balik ke kehidupan Anda. Anda balik ke kehidupan sembilan, ke jam lima Anda. Anda akan lupa semua yang Anda belajar malam hari ini. Apa itu Anda? Dan akan ada orang-orang yang dengar, lalu kata-kata ini yang didengar, yang Anda dengar informasi ini, akan mulai berakar. Saya akan bisa sukses. Atomi bisa bikin saya sukses. Dengan marketing plan, dengan kualitas mutlak, harga mutlak. Dan Anda akan berkumpul dengan orang yang salah. Orang-orang tersebut akan bilang, nggak bisa, Anda nggak bisa sukses. Dia akan ketawa. Anda pikir Anda bisa sukses. Nggak mungkin. Anda akan main dengan orang-orang yang salah, akan dapat terus negatif feedback dari mereka. Dan mereka akan mencekek impian-impian Anda, dan akan mencabut semua informasi yang Anda sudah dapatkan malam hari ini. Dan ada orang-orang yang mengerti pengaruh dari orang-orang, dari Anda yang main, dengan positif influence. dan atomi akan melari dengan Anda, mencapai visi-visi Anda. Anda penting sekali untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang punya visi, punya mimpi, dan terus mendorong Anda untuk maju, mencapai mimpi Anda. Itu caranya Anda bisa sukses. Anda mengerti apa yang, bukan hanya informasi yang Anda dapat, tapi informasi yang Anda dapat, lalu di informasi ini Anda bagikan dari Anda ke orang. Karena Anda sudah mengerti tentang apa yang Anda pelajari malam hari ini. Ini adalah mengapa Anda harus mengerti. Jadi, kalau Anda membayangkan orang, diri Anda, Anda plus atomi, ada suatu alat yang atomi berikan untuk memberikan sukses kepada Anda. Semua orang dari sini yang Anda ketemu nanti, yang sudah sukses, punya karakteristik, dia punya disiplin diri. Tidak ada orang yang saya ketemu nanti, orang yang sukses itu males. Apa Anda pernah lihat orang sukses males? Setiap hari, mereka mengerti hanya punya 24 jam, terbatas. Dan mereka mengerti bahwa besok tidak ada lagi. Dan hari ini adalah hadiah yang mereka gunakan untuk membangun impian untuk keluarga mereka. Apakah itu Anda? Apa Anda cuma lihat-lihat Facebook, Instagram, menghabisin waktu, jam-jam, menghabisin waktu Anda? Anda harus mengerti bahwa waktu yang diberikan sama oleh Tuhan, Anda kaya atau miskin, kita hanya punya 24 jam. bagaimana Anda menggunakan waktu tersebut untuk menjadi auto-sales master yang tadi sudah dibicarakan. Apa yang Anda investasikan waktu Anda untuk menjadi sukses? Saya akan ceritakan, cerita waktu sukses saya, karena ini adalah vision lecture untuk Anda. Waktu saya menjalankan Atomi, saya seorang WNA di Korea. Walaupun muka saya Korea, tapi saya bukan orang Korea. Saya tidak bisa ngomong Korea. Saya orang asing. Ya, sampai sekarang saya juga orang asing. dan saya suka dapat surat dari pemerintah bahwa saya diundang untuk orang-orang lokal. Saya tidak tahu siapapun di Korea. Saya tidak punya kenalan orang Korea. Waktu saya dengar Atomi, saya pikir ke diri saya, ini adalah perusahaan dengan memberikan peluang bisnis yang lumayan, sangat bagus. saya tidak pikir ini MLM, saya tidak pikir hal-hal negatif, tapi saya memikirkan bahwa ada kesempatan sukses di Atomi ini sangat nyata. Karena setiap orang perlu keperluan tiap hari dan gratis. Dan saya ditopang dengan sistem bahwa saya pasti akan sukses. Apa itu artinya saya pasti sukses? tidak peduli apa yang Anda kerjakan, asalkan Anda kerjakan, terus Anda pasti akan sukses. Waktu Anda terus, pasti suatu saat Anda ulang tahun, tahun depan. Anda tidak akan lebih muda. Anda tidak mungkin tidak akan tua. Seakan seperti di Atomi, itu sangat mustahil Anda tidak akan menjadi Imperial Master. Anda pasti akan menjadi Imperial Master. Anda percaya tidak itu? Apakah pada saat Anda percaya itu, apakah Anda memutuskan untuk menyerah? Mereka menyerah karena mereka tidak mengerti bahwa Atomi itu adalah suatu alat. Alat ini yang hanya bisa digunakan kalau Anda mengerti cara memakainya. Kalau tidak tahu cara pakai sekop, Anda pakai sekop untuk jadi martil, apakah itu jadi berguna? Atau Anda guna martil untuk gali? Tidak ada guna. Martil ya untuk martil. banyak orang yang jalankan Atomi, dia tidak menjalankan Atomi. Mereka hanya jualan. Mereka tidak mengenjaringan. Mereka hanya jualan. Mereka tidak menjalankan Atomi sesuai yang Atomi digunakan, diciptakan untuk digunakan. Bahwa jaringan pemasaran yang adalah alat diberikan untuk membangun jaringan daripada orang-orang yang akan memakai produk-produk yang masih yang PV untuk Anda. tapi banyak orang mereka hanya jual-beli, jual-beli, jual-beli. Tidak ada hal lain yang mereka lakukan. Lalu mereka daftarkan orang. Tapi mereka tidak tahu ID mereka sendiri apa. Berapa banyak orang yang seperti itu di jaringan Anda? 10 orang, 20 orang, 100. Berapa banyak orang Anda daftarkan tidak tahu ID mereka? Tahu cara belajar, belajar. Tidak penting. Anda daftarkan 100 orang tapi tidak belanja apa-apa. Anda juga tidak dapat apa-apa. Saya punya restoran saat seorang datang tapi masuk keluar lagi. Anda dapat uang? Tidak. Mereka harus makan, harus beli makanan. Jadi konsumer Anda untuk harus menjadi konsumer yang nyata. Setiap hari Anda investasi waktu Anda dan energi Anda tapi Anda harus lakukan dengan tepat. karena Anda baca buku terus Anda baca pahalaman 1, 2, 3, setelah 5 menit Anda tidak ingat apa yang Anda baca. Pernah tidak Anda seperti itu? Anda baca, Anda tidak ingat. Cuma lewati saja tindakan Anda, Anda baca, tapi Anda tidak ingat. Karena Anda mikirin hal yang lain. Itu adalah hal seperti Anda lakukan atau Anda di luar sana bekerja tapi tidak melakukan kerja yang tidak ada hasil. Karena Anda tidak melakukan dengan tepat. Anda tidak tahu kenapa Anda di sini. Anda hanya datang saja. Terus Anda cuma minta, sini nomor KTP, mana email Anda Anda daftarkan, lalu ada bye-bye. Cuma daftarkan doang. Kenapa Anda lakukan itu? Kalau Anda tidak lakukan follow up, sia-sia itu. Jadi, tujuan Anda di bisnis ini harus bisa efisien. Apa artinya efisien? Anda melakukan hal-hal di hal yang terbaik. Itu adalah efisiensi. Jadi, membuang-buang waktu. Saya ingat ada member yang sangat bergairah. Pengen cepat-cepat. Cepat-cepat sukses. Pernah lihat orang seperti itu yang nyetirnya cepat-cepat, tapi ternyata lebih cepatnya cuma tiga menit daripada Anda. Tapi mereka nyetirnya cepat-cepat hampir ketelakaan. itu bukan tentang ini. Coba pikirkan ini. Berapa jam sehari Anda setiap orang punya? 24 jam, kan? Ada orang nanya, apakah saya perlu part-time atau full-time di Atomi? pernah Anda dengar seperti itu? Apakah saya perlu lakukan full-time atau part-time? Pokoknya dalam pikiran saya nggak ada istilah part-time full-time. Itu hanya kata-kata yang hanya subyektif untuk Anda. Untuk saya, waktu saya menjalankan Atomi, saya waktu itu part-time karena saya profesor di universitas yang full-time. Tapi saya menjalankan Atomi seperti hal full-time saya di Atomi. Dan profesor saya itu hanya kerjaan part-time saya. saya balik. Itu artinya saya investasi waktu saya dan energi ke Atomi daripada profesor saya. Berapa jam Anda investasi ke Atomi? Anda 4 jam, 5 jam, 6 jam? Apakah Anda gunakan waktu itu yang Anda punya untuk lakukan Atomi? Lebih banyak daripada orang yang full-time di Atomi. Kalau Anda nggak punya kerjaan dan Anda hanya kerja Atomi, tapi Anda tidak investasikan waktu semua waktu Anda, malah Anda nonton korea drama, lihatin Instagram, lihatin Facebook, nonton Netflix, dan hanya lakukan 1-2 jam Atomi sehari, apakah Anda dapat hasil yang Anda mau? Nggak. Itu bukan masalah part-time atau full-time. Itu tentang mengerti bahwa bisnis ini yang Anda lakukan adalah bisnis yang Anda perlu lakukan secara konsisten dan terus kita lakukan ini sampai satu hal, satu hal menumpuk, satu hal menumpuk sampai Anda sukses. Kenapa Anda lakukan Atomi secara salah? Tanya yang lucu kan? Kalau Anda sudah melakukan Atomi setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, tapi hasilnya masih sama dan tidak melihat hasil seperti orang lain, apakah Anda nggak perlu tanya diri Anda apakah saya lakukan hal yang salah? Apakah Anda pikir perlu lakukan hal yang salah tersebut dan dibetulkan dalam bisnis tersebut? Waktu itu saya tanya seseorang kalau bisnis yang Anda lakukan sekarang hasilnya sama dalam tiga tahun berikutnya, Anda pasti lakukan hal yang salah, Anda harus lakukan membetulkan key point yang Anda perlu lakukan adalah duplikasi ini adalah power di dalam Atomi yang perlu sinergi daripada hati dan juga downline yang tidak terbatas yang siopak selalu bilang tapi kalau Anda tidak punya duplication duplikasi partner Anda akan selama-lamanya kerja sendiri dan menjadi agent Anda sedang membangun pipa di sini dan pipa tersebut kelihatannya seperti ini Anda bangun pagi Anda lakukan hal-hal yang Anda sudah planning dari kemarin hari ini Anda harus planning untuk besok Anda bukan bangun besok baru planning untuk besok tapi Anda planning sehari sebelumnya Anda punya daily goal mingguan bulanan dan setiap hari Anda goalnya harus melakukan menciptakan konsumer baru follow up konsumer baru konsumer tersebut lalu follow through disambung lagi besokannya seperti orang yang ke gym Anda mau turun berat badan lalu Anda nge-gym setengah jam terus Anda lihat di kaca kok saya tidak kurus saya berhenti saja apakah seperti itu apakah Anda melihat instant result atau hasil yang sekejap mustahil tidak ada hal yang namanya sekejap kita harus kerja untuk hasil tersebut yang belum terlihat Anda belum bisa lihat hasil tersebut Anda belum bisa melihat level tanpa batas di atomi seperti saya saya punya partner di seluruh dunia yang saya tidak kenal itulah hebatnya level tanpa batas tapi kalau saya melihat mereka itu artinya tidak ada arti apa-apa karena itu berarti saya harus bisa punya kemampuan untuk saya lakukan itu semua berarti kalau saya masih kenal partner-partner saya berarti saya masih kerja terus kalau Anda mau punya level tanpa batas untuk bekerja apa yang Anda butuhkan Anda perlu member yang bisa register member lain yang Anda tidak kenal tapi kalau Anda tidak punya di dalam jaringan Anda berarti Anda belum belum mengerti tentang betul-betul bisnis atomi itu apa sampai Anda bisa mengerti dan nempel di bisnis atomi Anda hanya menunggu dan untuk berakar supaya buahnya itu keluar di atomi apakah Anda mengerti dalam bisnis ini dari 0 PV ke 300 ribu PV itu tergantung oleh Anda personal PV yang paling susah itu dari 0 PV ke 300 ribu PV tapi setelah itu semuanya gampang karena bukan Anda lagi bayangkan ya gunung Anda sedang mengangkat bola salju bawa naik ke atas gunung tersebut semakin tinggi semakin tinggi semakin berat kan tapi pas sudah sampai puncak pas Anda lewati puncaknya lalu Anda dorong sedikit saja bola salju ini akan terus turun itulah efek bola salju apa itu efek bola salju itu semakin besar semakin besar semakin besar semakin besar semakin ke bawah gunung tanpa upaya Anda tapi upaya Anda hanya sampai ke atas gunung itulah yang dibilang dari 0 PV sampai 300 ribu PV daripada bisnis Anda diatangi itu pada biasanya Anda in charge dalam dan pada saat Anda di posisi tersebut Anda mulai melakukan PV dari member lain yang di bawah dalam Anda yang juga melihat visi seperti Anda dan mereka juga akan membangun bisnis dengan Anda untuk berkembang bersama jadi gairah yang Anda lihat dan pertumbuhan yang Anda inginkan harus datang dari tindakan Anda dulu berapa banyak orang yang Anda ketemu tiap hari berapa banyak orang yang Anda sharingkan tentang informasi Atomi tiap hari berapa konsisten Anda setiap hari karena kalau Anda tidak kalau Anda tidak konsisten Anda yang sudah lakukan akan hancur akan hancur terus hancur tapi pada saat Anda konsisten setiap orang seling Anda akan mengikuti Anda dan akan berkembang dengan Anda waktu saya mulai di bisnis ini waktu saya di Korea semua orang yang saya kenal dia bilang Anda tidak akan bisa sukses Anda orang gila karena bulan pertama saya hanya dapat 870 ribu komisi dan saya kerja 8-10 jam sehari jadi 300 jam sehari saya sebulan tapi saya hanya dapat 25 sen sejam waktu saya kasih lihat bank akaun saya eh lihat nih saya dapat komisi dari bisnis tersebut saya bisa dapat 870 ribu sebulan saya dapat 870 ribu lalu orang itu bilang lihat dia lihat muka saya lihat buku tabungan saya Anda orang gila ya Anda sudah dicuci otaknya apa yang mereka bilang saya sudah dicuci otaknya kenapa? karena mereka belum mengerti atomi itu apa lalu saya bilang enggak uang ini yang datang ke bank saya ini adalah pipa yang saya bangun dan saya mengerti kualitas produknya dan ideologinya atomi sangat baik makanya itu orang-orang yang pakai produknya atomi ini yang bawa produk PV saya bisa jadi 300 ribu mereka akan terus beli produk tersebut lain kali mereka juga nggak hanya beli untuk dipakai tapi mereka untuk tambahkan produk ini dan juga akan nambah jumlah produknya dan akan bertumbuh terus dan itulah yang terjadi karena orang-orang yang saya ketemuin yang adalah orang yang mengerti tentang bisnis tersebut maka idenya atomi mulai berakar terhadap mereka lalu berikutnya mereka mengerti apa yang mereka harus lakukan mereka harus teruskan pakai produk dong kenapa karena save uang mereka mereka menghemat mereka memakai produk yang dulunya lebih mahal sekarang mereka lebih murah apapun yang walaupun Anda nggak di atomi Anda tetap pakai produk mereka kan jadi mereka save money jadi walaupun Anda beli ke toko supermarket yang di Indonesia mereka nggak akan kasih uang tapi kalau Anda pakai produk atomi Anda bisa dapat uang benar nggak? iya betul saya akan ajarkan cara Anda dapat uang hanya dengan sikat gigi saya akan ajarkan waktu Anda pakai sampul di atomi mereka ketawa kedengarnya konyol kalau Anda bilang ke teman Anda eh saya ajarin cara dapat uang sikat gigi mereka nggak ketawa karena terdengarnya konyol apa artinya tapi memang itu itu artinya atomi atomi memberikan uang untuk Anda sikat gigi atomi berikan uang untuk Anda mandi karena Anda akan terus mandi kan kecuali Anda nggak mau mandi waktu saya cerita tentang value-nya atomi mereka mulai melakukan atomi tapi masalahnya banyak dari kita kita nggak berikan value kepada orang-orang sekeliling kita kita beritahukan mereka apa atomi tapi Anda tidak jelaskan bagaimana atomi bisa menolong mereka kalau saya berikan company introduction apakah Anda peduli? orang nggak peduli apakah misal atomi namanya ameni ameni orang nggak peduli nama atomi itu mereka nggak peduli apa mereka peduli produknya dari kolmar Korea mereka nggak peduli mereka peduli akan apa yang mereka bisa bantu melalui atomi kalau mereka nggak bantu nggak ada gunanya kalau Anda nggak bisa berikan jawaban tersebut Anda nggak akan bisa mengenangkan mereka sebagai konsumer Anda pikirkan bagaimana Anda bisa bisa ketemu atomi member kenapa Anda di sini kalau Anda di sini karena seseorang mengundang Anda tapi Anda masih nggak ngerti saya cuma diseret saya dipaksa dan pasti Anda nggak akan di sini lagi nanti karena Anda di sini hanya punya iman hanya dengan mau melihat karena Anda mau menyenangkan sponsor Anda Anda ngerti apa maksudnya sponsor yang suruh Anda itu adalah iman sponsor Anda seperti mama saya bilang ini kalau nggak akan disabit nah itu seperti itu kalau Anda datang kalau mama Anda bilang lakukan itu Anda lakukan itu tapi waktu anak ini mulai membesar kalau mereka nggak ngerti mereka akan berontak mereka akan lakukan hal yang lain itu kalau anak sudah besar karena itu bukan ide-nya mereka karena itu bukan pengertian mereka bukan iman mereka tapi kalau Anda berikan informasi yang penting supaya mereka bisa tahu oh ini menjadi ide-nya mereka dan mereka menjelaskan atomi walaupun Anda suruh mereka berhenti mereka nggak akan berhenti contoh partner saya saya punya kiri-kanan partner yang yang menghasilkan 100-200 juta lalu saya bilang eh kamu mesti keluar dari atomi menurut Anda apa yang mereka bilang lu yang keluar saya nggak mau keluar karena mereka tahu value-nya atomi yang udah kasih mereka mereka bukan lakukan atomi untuk saya Anda di sini apakah Anda beli hemohim untuk sponsor Anda Anda beli sikat gigi karena Anda mau kasih PV ke sponsor Anda Anda beli produk probiotics karena sponsor Anda bilang Anda suruh beli enggak Anda pakai produk ini karena Anda butuh Anda beli produk ini karena memberikan value ke Anda ini adalah bisnis Anda jadi tahun 2023 Anda harus ubah mindset Anda dari partner Anda dari partner mindset ke sponsor mindset Anda harus mengambil tanggung jawab apa yang Anda melihat di masa depan Anda bukan yang sponsor Anda mau bukan karena Anda kurang atau partner Anda doing tapi ini adalah Anda yang harus memutuskan apa yang Anda putuskan untuk Anda jalankan untuk masa depan tanpa pengetahuan tersebut Anda seperti akan diseret sepertinya diseret seperti anak saya anak saya kan harus gosok gigi saya harus bilangin anak cowok saya harus gosok gigi karena dia sebetulnya tidak mau kalau saya Bapak yang penuh kasih apakah saya biarinin saja anak saya memutuskan untuk apapun yang dia mau saya mungkin harus menghargai anak saya yang umur 9 tahun oke anakku karena kamu tidak mau gosok gigi saya akan jelaskan gigi Anda akan mulai membusuk akan copot akan ngompong akan sakit tapi karena kamu tidak mau sikat gigi ya sudah saya hargainlah lalu saya biarin giginya mau busuk lalu dia akan balik ke saya eh kenapa Anda biarin gigi saya rusak kamu harusnya terus paksa saya untuk sikat gigi nah partner Anda juga sama akan bilang seperti itu teman Anda juga akan bilang sama seperti itu keluarga Anda juga akan bilang hal yang sama kenapa Anda tidak bilang saya tentang Atomi 3 tahun yang lalu saya bilang saya ya sudah terus mereka bilang enggak kamu tidak bilang karena kamu tidak jelasin sampai saya mengerti jadi tahun 2023 Anda akan ketemu orang-orang banyak Anda akan dapat banyak penolakan tapi ingat mereka bukan menolak karena Anda banyak orang pikir mereka mereka jadi baper gitu ya oh ditolak saya dia tolak saya saya jelasin Atomi tentang Atomi bagusnya tapi mereka enggak mau angkat tepon saya lagi ingat teman-teman mereka bukan merejek Anda bukan menolak Anda mereka hanya menolak Atomi karena mereka belum mengerti enggak ada alasan yang orang mau join Atomi karena gratis karena produknya sehari-hari dan enggak ada paksaan untuk mereka belanja kalau mereka menolak karena artinya Anda belum bisa menjelaskan sampai mereka mengerti jadi apa yang Anda lakukan Anda jelaskan lagi itulah hal yang saya lakukan terus nah ini cerita saya saya punya partner suruh bikin kayak table talk ya satu dengan satu orang Anda punya meeting di center bisa meeting macam-macam kita ketemu di coffee shop lalu dia invite temannya saya bertiga ngobrol lalu saya jelaskan Atomi dan saya jelaskan Atomi keren sekali sampai bilang ke diri saya wah kamu keren sekali hari ini jelasin Atomi terus teman partner saya tersebut pulang lalu saya tanya dia gimana meetingnya oh dia bilang teman saya enggak suka saya tanya kenapa karena dia barusan ribut sama cowoknya dan cowoknya itu mirip Anda jadi dia enggak demen Anda ngomong itu enggak ada hubungan dengan Atomi saya bilang tapi dia bilang ya pokoknya dia enggak suka oke saya bilang oke dia enggak suka bukan Atomi dia belum siap untuk menerima informasi pada saat itu saya bilang oke enggak apa-apa set up meeting lagi kalau kita ketemu meeting lagi saya jelaskan kali ini saya lakukan hal yang sama penjelasan yang sama waktu itu dia mukanya seperti itu tapi sekarang seperti ini mukanya senang lalu pulang saya tanya partner saya gimana meetingnya wah kali ini dia enggak berantem dengan pacarnya malah pacarnya kasih bunga jadi dia senang dia senang pendengar penjelasan Anda dia mengerti sekarang kalau saya berhenti menjelaskan Atomi kedua kali saya pasti akan hilang kesempatan yang akan dapat mungkin member-member dari orang tersebut yang akan menyangkut dengan level tanpa batas di Atomi karena saya akan bilang saya enggak percaya kok dia kok enggak percaya saya dia kok alesannya enggak masuk akal tapi kalau Anda lakukan hal tersebut Anda hanya mematikan kesuksesan Anda sendiri ini tentang konsistensi dan tentang pergi dan juga untuk membesarkan dengan banyak orang sebanyak-banyaknya waktu saya melakukan hal tersebut saya juga ada cerita yang lucu lainnya saya pergi ke partner saya terus ceritain orang tentang Atomi sampai mereka sampai mereka bilang jangan balik lagi kalau Anda pergi sekali mereka bilang no thank you pergi kedua kali dia bilang udah mulai frustasi kan saya bilang jangan saya enggak mau bisnis ini Anda balik ketiga kali mereka akan mulai marah kan saya bilang jangan balik lagi biasanya yang ketiga ditolak Anda enggak balik lagi tapi partner saya ini partner saya ya dia datangin ke yang punya toko dia kan enggak bisa lari mereka tiap hari di toko jadi mereka enggak bisa lari dari Anda terus partner saya masuk hei saya lagi nih tapi waktu itu partner saya masuk itu udah lebih dari marah bukan marah lagi karena marah aja dia tetap datang lagi dan malah dia nangis dia malah nangis tolong jangan datang lagi tolong gitu ya waktu berjalan setelah itu mereka dia mulai mengerti terus mulai dibantu mereka karena mereka peduli akan mereka kalau Anda peduli seperti saya peduli akan anak saya saya kan tidak membiarkan untuk tidak segat gigi kalau Anda peduli akan teman Anda saudara Anda Anda akan terus terangkan supaya mereka jangan sampai tidak menyiapkan atomi karena cepat atau lambat situasi mereka akan berubah karena pada saat itu mereka akan jalankan atomi mungkin bukan sekarang tapi mungkin di masa akan datang karena normal baru sekarang setelah covid itu berubah semua setelah covid ya banyak orang hilang kerjaan bahkan baru-baru ini di Amerika mereka bilang Facebook atau Meta Twitter banyak tech company banyak PHK 30 ribu orang itu banyak orang yang hilang pekerjaan apa yang mereka kerjakan kalau Anda nggak bekerja apa Anda stop sikat gigi apakah Anda sikat gigi pada saat Anda kerja Anda mandi pada saat Anda mau kerja jadi walaupun Anda nggak punya kerjaan Anda tetap perlu sikat gigi Anda tetap perlu odol kan tapi yang begitu excitingnya itu di atomi kita bisa dapat duit hanya dengan sikat gigi dan selalu kita-kita ceritakan ke orang-orang itulah bagusnya atomi karena model bisnis ini Anda bisa target semua orang di sekeliling Anda kalau Anda peduli akan orang tersebut Anda mau sukses untuk orang tersebut Anda akan terus sharingkan informasi ini dengan orang-orang tersebut dan sekeliling Anda dan itulah yang akan membuat kesuksesan Anda dan mereka karena mereka akan mulai melihat Anda itu jujur dan juga sensir tulus atas kesuksesan mereka waktu ada orang mau gunakan Anda ya Anda akan berasa kan di atomi ini kita gak perlu manfaatin orang kan motor perusahaan atomi pertama menghargai semangat kita peduli akan semangat-semangat orang tersebut dan secara bersama-sama kita akan melakukan 8 langkah kesuksesan di dalam lapan langkah kesuksesan nombor pertama adalah yang paling penting adalah yang Anda perlukan adalah mengapa alasannya itu adalah mimpi Anda kenapa Anda mau sukses di atomi Anda bisa bilang seperti ini apa mimpi Anda apa tujuan Anda apa ambisi Anda apa yang Anda ingin lapai di dalam kehidupan Anda itu sangat penting karena waktu Anda mulai menghasilkan hal-hal tersebut Anda akan diserang orang-orang akan mencoba mencuri mimpi-mimpi Anda mereka kan bilang Anda gak bisa sukses itu gak akan bisa untuk Anda tapi yang lucu orang yang sama yang bilang tersebut setelah Anda sukses dia bilang saya tahu Anda pasti sukses saya tahu pasti kamu sukses tapi bukan saya jadi walaupun Anda mengerti bisnis tersebut tentang pengertian step pertama tersebut yaitu ada step 0 Anda harus diketahui bagi mereka Anda orang-orang yang peduli akan mereka itu step yang paling penting dan Anda mau sukses dengan mereka bersama-sama jadi Anda tidak gampang menyerah terhadap orang waktu Anda terus menjalankan bisnis tersebut kan sering Anda mau menyerah tapi kalau Anda punya mindset sebagai sponsor Anda gak boleh menyerah Anda gak akan bisa menyerah tapi kalau Anda punya mindset sebagai partner saja Anda pasti nyerah karena Anda gak punya tanggung jawab sama seperti pemilik dan juga pegawai sebagai pemilik dia juga memiliki dia pastikan semua employee-nya yang bekerja kondisinya baik jadi kalau employee-nya berhenti jadi yang punya bisnis ini akan gantikan kerjaannya si pegawai tersebut yang berhenti tapi kalau Anda pegawai misalkan ada misalkan Anda pemilik nih ya terus ada ada yang chef-nya berhenti ya Anda harus jadi chef itu kan Anda mesti gantikan tapi kalau Anda pegawai ada pegawai yang lain berhenti ya dia berhenti aja dia gak peduli dia juga akan ikut berhenti Anda harus di tahun 2023 ini merubah mindset Anda dari partner menjadi sponsor mindset dengan pengertian ini Anda harus planning untuk tahun 2023 untuk menjadi orang yang paling berbuah tahun yang paling berbuah di karir Anda di Atomic itu hanya bisa dilakukan hanya dengan satu langkah demi satu langkah ini bukan lari cepat bukan adu cepat misalkan Anda ke gym besok Anda mau bikin otot ya otot di tangan lengan dada Anda mau ke pantai mau pamer badan seksi Anda lalu Anda besok ke gym Anda nge-gym 12 jam karena Anda pengen cepat-cepat dapat badan yang bagus apa yang terjadi apa Anda dapat badan yang bagus 12 jam berikutnya Anda pasti kesakitan Anda mungkin sakit badannya nggak bisa gym lagi selama sebulan satu langkah dua langkah tiga langkah secara konsisten jadi tahun 2023 saya challenge diri saya tantang diri saya saya memberikan value kepada orang-orang di seling saya dan pada hal yang sama juga untuk saya jadi saya mulai Instagram baru JYP Daily saya upload Bible First ayat Alkitab setiap hari jadi saya tantang 2023 orang-orang yuk baca Alkitab bersama dengan saya siapapun yang mau follow saya yuk ikut baca apa yang Anda mau tantang diri Anda tantang diri Anda tahun ini untuk menjadi diri yang lebih baik yang lebih konsisten walaupun cuma satu komen setiap hari di dalam grup chat Anda banyak ratusan member di dalam WhatsApp group chat Anda Facebook group chat Anda hanya satu orang yang posting biasanya leadernya mereka yang upload dan 250 orang di dalam WhatsApp group ini cuma ada satu jempol pernah gak apa orang yang lainnya juga mati cuma satu orang yang jempol walaupun hanya satu komen di dalam grup chat tersebut ini akan memberikan sinergi tapi semua partner Anda juga akan mulai ada sinergi mulai ada semangat di dalam grup tersebut betul gak waktu Anda bersihkan di sekeliling Anda Anda juga gak harap semua orang akan melakukan hal yang sama kan tapi waktu Anda mulai bikin ruangan Anda bersih semua orang juga akan ikutin lama-lama semuanya juga bersih itulah artinya sinergi itu yang kita butuhkan Anda akan berhasil jika kalau Anda lakukan hal-hal yang penting yang perlu untuk mencapai sana setiap hari Anda boleh nonton 10 VOD tentang Atomi Anda boleh hafalin 8 langkah suksesan Anda boleh hafalin kompetisi marketing itu gak akan buat Anda uang gak akan buat Anda dapat uang Anda tahu 300 kiri kanan Anda dapat skor 15 700 ribu kiri kanan dapat 30 skor apa itu dapat duit Anda dapat duit ke akar kening Anda enggak Anda harus keluar bikin konsumer waktu Anda lakukan hal tersebut Anda akan melihat sukses tahun ini cukup fokus dua hal ini yang pertama waktu orang tanya Anda untuk jelaskan Atomi bilang saya gak tahu lalu Anda undang ke seminar lalu Anda undang ke pusat pelatihan Anda undang ke tempat yang mereka bisa lihat visinya Atomi karena kalau Anda jelaskan ini yang mereka akan bilang waktu Anda undang mereka ke seminar saya sudah dengar waktu Anda jelaskan Atomi waktu Anda undang ke acara seminar kan saya sudah dengar ngapain datang lagi kita gak mau mereka ngomong gitu jadi undang saja mereka ke sini lalu berikutnya pastikan Anda bangun setiap hari secara konsisten yang semakin mendekati kesuksesan Anda jadi waktu Anda planning untuk mastership Anda juga planning untuk bawa partner ke sini setiap hari Anda lakukan bisnis bukan untuk menjadi sales master tapi setiap orang yang datang minimal harus jadi diamond kenapa diamond karena waktu Anda jadi sales master challenge nya sales master Anda hanya perlu Anda memikirkan diri Anda sendiri Anda tidak memikirkan partner downline Anda karena Anda tidak peduli dengan mastership karena hanya poin saja 2,5 juta kiri kanan tapi kalau waktu Anda punya mindset untuk membangun dua tim kiri dan kanan minimal dua partner kiri dan kanan waktu Anda sedang menjalankan challenge tersebut mereka juga akan duplikasi apa yang Anda lakukan dan otomatis Anda akan secara bangun downline Anda otomatis Anda akan jadi diamond waktu Anda punya member-member penting tersebut dan terus naik mastership dengan mereka Anda akan jadi diamond dengan jadi Sharon dengan mereka akan jadi star master dan mereka akan lakukan hal yang sama dengan downline mereka akan duplikasikan nanti saya akan undang Anda ke leaders meeting kalau Anda mau Anda harus jadi leaders saya lihat kebanyakan dari Anda di Korea waktu lagi trip Korea saya senang lihat Anda di sana dan tahun 2023 akan datang lagi kan kalian akan datang lagi itu tergantung siapa bukan aplian Anda bukan dalian Anda tergantung Anda dan sekses akademi ini Anda adalah orang-orang yang sudah berakar di akun karena pada saat covid semua pada lari kemana mereka tidak tahu tapi Anda masih di sini lalu melalui Anda akan melihat pertumbuhan sejati melalui Anda dan saya melihat ini adalah potensi yang belum bersentuh sama sekali dan saya melihat leadership orang-orang yang hadir dan juga manajemen dan staff semua semua orang-orang yang di sini semua di posisi yang sempurna untuk menjadi sukses yang kurang hanya Anda sendiri jadi saya tantang Anda ambil langkah-langkah yang perlu untuk planning untuk besok dan berhenti bikin alasan yang membuat Anda berhenti banyak alasan yang akan berhentikan saya untuk menjadi sukses contohnya waktu saya jalankan istri saya hamil waktu hamil dua bulan tiga bulan dia mual-mual pagi dan saya pun juga orang asing di Korea jadi jaringan siapa yang saya perlu masuk saya bilang jaringan istri saya karena saya tidak punya kenalan di sana tapi dia lagi mual-mual saya bilang dia ayo mana teman-teman kamu ayo kamu sudah oke kita harus pergi ini kita harus meeting dia saat awal dia kesel sama saya Anda cinta saya atau cinta Atomi karena saya ngomongin Atomi terus tapi saya bilang karena saya cinta kamu saya jalankan Atomi karena melalui bisnis ini kita bisa take care keluarga kita di masa depan jangan buta buka mata Anda sukses Anda alat Anda yang untuk bisa bikin sukses sudah di depan Anda ambil ambil seperti saya jangan kenal saya saya nggak tahu siapa-siapa saya pun dulu nggak tahu siapa-siapa di Korea lalu 9 bulan kemudian anak saya lahir lalu partner saya juga bilang anak saya juga saya punya anak tapi saya bilang saya harus lakukan Atomi karena anak itu hanya perubahan mindset saja jadi saya gendong anak saya kemanapun saya pergi sukses akademi ke center partner saya saya ganti diapernya dia popoknya lalu saya gendong-gendong saya kasih lecture walaupun di atas panggung saya pegang anak saya jadi banyak bilang saya nggak bisa lakukan Atomi karena anak saya karena saya berlahir anak saya tapi saya saya harus lakukan Atomi untuk mereka karena anak saya jadi perubahan perspektif Anda itu akan merubah masa depan Anda ubah perspektif Anda Anda pasti sukses Anda setuju? jadi tahun ini ini kesempatan Anda untuk membangun impian Anda karena hanya Anda yang bisa melakukan hal tersebut jangan merah saya akan melihat Anda at the top kemudian tersebut bisa